Pemerintah Rusia menilai kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat dan rencana Washington menguncurkan bantuan militer lagi ke negara itu sebagai tindakan provokatif. Rusia menilai hal tersebut membuktikan bahwa Amerika Serikat mendukung perang terus berlanjut dan menambah banyak korban. Zelensky tiba di Washington dan disambut oleh Presiden Biden dan istrinya Jill Biden pada Rabu 12 Desember 2022. Dalam pertemuan itu Biden menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menambah bantuan militernya ke Ukraina senilai 1,85 miliar dolar dan membuat jumlah total bantuan mencapai sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Bantuan terbaru ini juga nantinya akan mencakup baterai sistem pertahanan udara Patriot. Sementara di hadapan Kongres Amerika Serikat, Zelensky menyebut bantuan keuangan dan militer Amerika Serikat serta sekutunya tidak akan sia-sia karena hal itu adalah sebuah investasi untuk mempertahankan keamanan dan demokrasi global. Namun bagi Rusia, pernyataan, gestur dan tindakan Biden juga Zelensky sebagai sebuah aksi provokatif yang membuat konsekuensi perang selama sekitar 10 bulan ini semakin tidak bisa diprediksi. Saat bertemu dengan sejumlah perwira tinggi militer Rusia, Putin menyebut tindakan negara-negara barat untuk terus menyuplai Ukraina dengan peralatan tempur dan sistem persenjataan adalah bagian dari kekhawatiran negara-negara itu terhadap Rusia. Putin berpendapat negara-negara barat menganggap Rusia sebagai musuh strategis yang harus dilemahkan dan dihancurkan. Putin menyebut Rusia telah berupaya untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari apa yang disebut oleh negara-negara barat sebagai dunia yang beradab akan tetapi nampaknya negara-negara barat tidak bisa menerima kehadiran Rusia. Putin juga menilai hampir seluruh anggota NATO bersatu di belakang Ukraina dengan mengirimkan begitu banyak bantuan persenjataan untuk menghadapi militer Rusia. Karena itu pemerintah Rusia berpandangan tidak terlalu salah jika Rusia akan terus mengembangkan potensi militernya termasuk kesiapan sistem persenjataan beratnya.